Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka Channel berikut ini cara membuka layar kunci otomatis tanpa menekan layar dan tombol apapun di Xiaomi Redmi 9 baik langsung saja kita mulai guys pertama kita masuk di setelan kemudian Anda cari disini menu yang namanya layar kunci kalau tidak ada bisa cari yang paling atas disini ya ketik saja layar kunci seperti itu oke disini sudah saya temukan layar kunci kemudian ada menu disini angkat untuk bangunkan diaktifkan ketuk dua kali untuk bangunkan diaktifkan oke dan yang terakhir bisa di nonaktifkan dan diaktifkan tidak masalah oke selanjutnya masih di pengaturan kemudian kita cari disini yang namanya sandi dan keamanan kemudian disini ada sandi sandi disini hidupkan tentang tutorialnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya cek di deskripsi buka kunci dengan sidik jari sudah saya jelaskan cek di deskripsi dan yang paling penting disini adalah buka kunci dengan wajah ya kemudian disini kita hidupkan masukkan pola yang Anda buat sebelumnya kemudian arahkan handphone ini ke wajah Anda setelah detikkan yang muncul disini ya pencet berikutnya dan arahkan ke wajah Anda oke kalau sudah diarahkan muncul cek list seperti ini kemudian dan pencet selesai oke dan disini ada banyak pengaturan buka kunci dengan data wajah di ini diaktifkan temen-temen kemudian disini ada tetap di layar kunci setelah membuka kunci ini di nonaktifkan temen-temen oke kemudian pencet kembali oke kita akan kunci handphonenya nah kita akan membuka kuncinya ini tanpa menekan tombol ataupun menekan layarnya ini oke jadi ini otomatis ya kita akan langsung mulai handphone ini arahkan ke muka Anda segera oke dia langsung menyala nah dia langsung kebuka ya tanpa menekan apa-apa oke saya coba kunci lagi pastikan posisinya benar ya nah ini menyala dia kemudian arahkan ke muka Anda dan langsung kebuka oke kelihatan oke kita ulangi lagi oke kita ulangi kita kunci dulu dan arahkan ke mukanya handphonenya nah seperti itu temen-temen gampang sekali tanpa menekan tombol dan tanpa menekan layar ini cocok untuk Anda handphonenya yang rusak tombol powernya ya jadi tidak susah untuk menggunakan handphonenya oke mudah-mudahan ngerti dengan bahasa saya silahkan ulangi lagi caranya terima kasih telah menonton video saya jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya like dan share video ini ke media sosial sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati